Timnas Indonesia meraih kemenangan perdana dalam laga uji coba internasional. Skuad Racikan Luis Mila menang 2-0 atas Kamboja dalam laga uji coba di Stadion Nasional Olimpiade Penompen. Penompen, Kamis, tanggal 8 Juni 2017, malam WIB, Timnas Indonesia membuka keunggulan pada menit ke-26 lewat sontekan Irfan Bahdin. Skuad Garuda baru bisa menggandakan skor pada masa injuri time lewat tendangan kaki kiri gelandang muda Persik Bandung, Gianzola Nasrullah. Kemenangan 2-0 membuat Luis Mila senang. Ia akhirnya meraih kemenangan perdana dan pertandingan berlangsung di kandang lawan. Kami senang malam ini meraih kemenangan atas Kamboja. Ini kemenangan perdana pada laga internasional bagi saya bersama Indonesia apalagi pada laga tandang, ucap pelatih asal Spanyol itu usai pertandingan. Ia pun memuji permainan Irfan Bahdin dan kawan-kawan, tim main bagus, serta sesuai harapan. Ujarnya, kemenangan ini juga bagus untuk menambah kepercayaan diri para pemain, kendati demikian. Mila mengatakan laga ini berjalan tidak mudah, Kamboja tim yang bagus, babak pertama mereka terapkan pressing ketat, ujarnya. Selanjutnya, timnas Indonesia akan meladeni Puerto Rico dalam laga uji coba internasional di Stadion Maguoharjo, Seleman, tanggal 13 Juni. Selanjutnya kami juga ingin menang lawan Puerto Rico. Pungkas Mila